Keputusan Kementerian Agama mengalihkan kuota haji tambahan tahun 2024 telah melanggar aturan. Pasalnya, Kemenak mengalihkan sekitar 10.000 atau setengah dari total kuota tambahan yang didapatkan dari pemerintah Arab Saudi untuk haji khusus atau ONH+. Anggota Komisi 8 DPR Arimaman Imanul Haq mengatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaran haji dan umroh membatasi pengalokasian haji khusus sebesar 8 persen dari kuota keseluruhan. Sementara 92 persennya harus diberikan bagi jemaah haji reguler. Karenanya, ia menilai pengalihan kuota tambahan ini telah menyalahi peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan keputusan panja haji DPR. Kemana sebenarnya kuota-kuota itu? Ini yang harus dipertanyakan. Jangan sampai ada oknum-oknum yang menjual belikan kuota dan itu menggeser sistem e-haj. Sehingga ada orang yang seharusnya berangkat, itu kalah dengan orang yang bisa atau mampu membayar lebih. Pelaksanaan haji di 2024 ini memang menyimpan beberapa persoalan-persoalan krusial yang sebenarnya di tiap tahun selalu muncul. Kita tahu bahwa beberapa warga negara kita memakai visa yang non-haji dan itu menjadi alasan deportasi termasuk juga kasus hukum. Selain itu, Maman menilai penyelenggaran haji tahun 2024 juga perlu dievaluasi secara menyeluruh karena banyaknya jemaah umroh yang tidak kembali ke tanah air untuk melakukan ibadah haji tanpa visa resmi. Kementerian Luar Negeri RI mencatat terdapat 80 WNI dideportasi karena melakukan ibadah haji dengan visa jiara. Andini dan Samsul, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih.